Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara pengujian Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pengujian Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diajukan oleh mantan Ketua DPR Setia Novanto pada Rabu 24 Februari 2016 di ruang sidang pleno MK Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Ariefi Dayat didampingi Hakim Konstitusi Idewa Gede Palkuna dan Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul pemohon melalui kuasa hukumnya Seyfullah Hamid mengatakan bahwa perekaman yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa izin atau persetujuan orang yang berbicara dalam rekaman atau dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan secara jelas melanggar hak privasi Bahkan sekalipun yang melakukan perekaman tersebut adalah aparat pendegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Intelijen Negara Kejaksaan Agung atau Kepolisian RI Oleh karena itu lanjut Saifullah hasil rekaman yang dilakukan secara tidak sah atau tidak didasarkan atas kekuatan aturan perundang-undangan yang berlaku secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah Menanggapi keterangan dari pemohon Majelis Hakim Konstitusi memberikan nasihat agar memperbaiki teknis penulisan permohonan serta memperjelas argumentasi permohonan apakah ini memang problem konstitusionalitas norma ataukah ini problem penerapan norma Sidang lanjutan akan digelar pada 8 Maret 2016 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pemohon Panjirawan yang di Prasitya MKTV News melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.